Intro Melanjutkan episode sebelumnya yang membahas tentang sarana wajib di apotek Pada episode kali ini, kita akan bahas tentang prasarana yang wajib di apotek Sesuai dengan Ferment Cash nomor 14 tahun 2021 Catat S-Wipers, karena prasarana ini harus dipenuhi untuk memenuhi standar pelayanan ke farmasin yang baik Dan mendapatkan persetujuan dinas kesehatan Bersama saya, Immanuel Tagalung Semua akan saya bahas dalam Swiperner, edukasi, bangun farmasi Selain sarana, apotek juga harus dilengkapi dengan prasarana yang sesuai Menurut permen cash nomor 14 tahun 2021 Di apotek minimal harus memiliki prasarana yang terdiri dari Satu, sumber air bersih dan sanitasi Di dalam apotek harus tersedia sumber air bersih dan sanitasi yang akan digunakan dalam operasional apotek Selain itu juga harus tersedia tempat sampah yang sesuai memenuhi persyaratan Dua, instalasi listrik Sistem listrik dan penempatannya harus mudah dioperasikan Diamati, dipelihara, tidak membahayakan, tidak menganggul lingkungan bagian bangunan dan instalasi lainnya Tiga, sistem pencahayaan Sistem pencahayaan harus cukup terang Sehingga menjamin pelaksanaan tugas dan fungsi praktik apoteker Empat, instalasi sirkulasi udara atau ventilasi Ventilasi ruang pada bangunan apotek dapat berupa ventilasi alami dan atau ventilasi mekanis Dan di setiap ruangan diupayakan ada proses udara bergerak dan terjadi pertukaran udara di dalam dan luar apotek Lima, sistem penjagaan dan penanggulangan kebakaran Apotek dilengkapi dengan ala pemadam api ringan atau apar Dan apar ini harus dipasang pada posisi yang mudah dilihat dan dijangkau Dan tidak boleh terhalangi oleh benda apapun Enam, papan nama apotek Papan nama apotek bertuliskan nama apotek, nomor izin apotek, alamat apotek, nama apoteker, nomor surat izin praktik apotek atau SIPA Yang berlaku harus terlihat jelas dan mudah dibaca dan dipasang di dinding bagian depan apotek Tujuh, sistem komunikasi Apotek dilengkapi dengan alat komunikasi yang bisa berupa Telepon kabel, telepon seluler, radio komunikasi, atau alat komunikasi lainnya Sudah dicatat kan swipers? Perasaran apa aja nih yang harus ada di apotek? Kelengkapan perasaran ini tidak hanya berguna untuk menunjang aktivitas dan pelayanan ke farmasi yang di apotek Tapi juga diperlukan saat pengurusan izin apotek Jadi pastikan semuanya lengkap Swipers mau tahu info apa lagi tentang bisnis apotek? Jangan lupa tulis di kolom komentar Kabar baik untuk swipers yang punya mimpi untuk buka apotek Saatnya mimpimu jadi kenyataan dengan mengikuti gerakan seribu apotek bersama SwiperX dan apotek Innofarma Info lebih lanjut? Klik di link gerakan seribu apotek di kolom deskripsi Dan download aplikasi SwiperX di Google Play Store dan App Store sekarang untuk tahu info lengkapnya Terima kasih telah menonton video ini dan semoga dapat bermanfaat Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar Swiper selalu update ilmu seputar bisnis farmasi Cukup sampai di sini dulu untuk episode kali ini Sampai jumpa di episode berikutnya Swiperner, edukasi membangun farmasi SwiperX